Bapak Ibu dan Saudara sekalian pada pagi hari ini saya memberikan judul koba saya adalah Kristen Singa Yehuda. Mungkin Saudara bertanya Pak, kenapa kok Singa? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Saudara perlu tahu Singa itu adalah satu dari tiga binatang di mana Tuhan mengidentikan dirinya sendiri dengan binatang itu. Tentu binatang yang pertama adalah Raja Wali. Saudara masih ingat ketika bangsa Israel selama 400 tahun mereka setengah mati, mereka menjadi budak di tanah Mesir. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka miskin, mereka sengsara sekali di Mesir. Tetapi Tuhan mengirimkan juruselamat mereka dalam gambaran Musa, sebetulnya itu gambaran daripada Tuhan Yesus. Kemudian terjadilah mujijat demi mujijat, kemudian sepuluh tulah terjadi, mereka keluar dari Mesir. Saudara-saudaraku dituntun tiang awan dengan tiang api, membelah laut merah. Saudaraku mereka sampai di padang gurun Sin dan kemudian Musa naik ke atas gunung Sinai. Dan kalau saudara perhatikan ketika Musa naik ke atas gunung itu, Tuhan berkata dari gunung itu kepada Musa. Musa beginilah kau katakan kepada keturunan Yaakub dan kau harus ngomong kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang ku lakukan kepada orang Mesir. Bagaimana aku telah mendukung kamu perhatikan di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepada aku. Jadi Tuhan mengidentikan dirinya aku itu Raja Walinya. Akulah yang mendukung engkau, mengangkat engkau dan membopong engkau sehingga engkau terbang tinggi. Makanya di ulangan pasal 32 saudaraku dikatakan laksana Raja Wali. Menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kebaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Sekali lagi Tuhan berkata, aku itu Raja Wali itu. Aku yang membawa anak-anak itu terbang dan tidak membiarkan anak-anak itu jatuh sampai ke tanah. Aku yang membawa engkau terbang, akulah yang menuntun engkau. Seperti Raja Wali. Makanya saudara dan saya, kita tidak disebut Kristen Ayam saudaraku. Kita tidak disebut Kristen saudaraku binatang-binatang lain. Tetapi saudara dan saya disebut Kristen Raja Wali. Oleh sebab itu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara dan saya yang percaya. Saudara dan saya yang mengharap kepada Tuhan. Saudara dan saya yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Dikatakan saudara dan saya seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sayapnya. Ayo Kristen Raja Wali kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Amen. Saya tidak berkotba tentang Kristen Raja Wali pagi hari ini. Kalau saudara mau tahu tentang pelajaran itu. Waktu saya berkotba di Betaningin dan saudaraku tentang Eagle Christian. Saya tahu kotba itu direkam saudaraku dan di upload di Youtube. Jadi saudara bisa lihat di sana. Puji Tuhan. Binatang yang kedua di mana Tuhan mengidentikan dirinya adalah domba. Saudaraku. Ada satu ayat yang luar biasa terkenal. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus itu dianiaya. Dia diremukkan karena pemberontakan kita. Oh dia tertikam karena kesalahan, karena dosa kita. Dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Ditimpakan kepadanya di atas kayu salib di kalafari di Golgotha. Supaya apa? Supaya oleh bilul-bilulnya kita semua menjadi sembuh. Dan kemudian ayat itu dilanjutkan saudaraku. Tuhan Yesus dianiaya. Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba. Yang dibawa ke pembantaian. Saudara perhatikan seperti induk domba. Yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sekali lagi kita melihat bahwa Tuhan mengidentikan dirinya itu aku. Kuek itulah seperti domba itulah. Ketika dia disalibkan. Ketika dia datang ke muka bumi ini. Itu sebabnya saudaraku Yohanes pembaptis di sungai Jordan berkata. Bihol. Lihatlah anak domba Allah. Yang menghapus seluruh dosa manusia. Karena Paulus dengan jelas berkata. Anak domba pascah kita. Sudah tersembeli. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Sekali untuk selama-lamanya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Makanya saudara dan saya kita disebut Kristen domba. Bukan Kristen kambing. Saudara-saudara. Amen. Makanya di dalam penghakiman yang terakhir. Saudara-saudara. Kematis pasal 25. Dia akan memisahkan. Di sebelah kanannya kambing. Di sebelah kirinya adalah. Eh kebalik saudara-saudara. Yang di sebelah kanan adalah domba. Yang di sebelah kiri adalah kambing. Dan saya percaya saudara termasuk golongan domba-domba. Ayo katakan amin. Ayo sore-sore bagi dia. Oh haleluya. Nah jadi saudara-ku binatang ketiga. Dimana Tuhan mengidentikan dirinya adalah singa. Saudara siap dengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya Yesaya pasal 31 dikatakan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti seekor singa. Seperti seekor singa muda. Yang menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Demikianlah Tuhan semesta alam. Akan turut berperang. Untuk mempertahankan gunung sion dan bukitnya. Berapa banyak di antara saudara dan saya percaya. Kita punya Tuhan yang mempertahankan. Yang melindungi. Yang menjaga. Yang memelihara kita. Lambaikan tangan saudara. Amin. Saudara ku Tuhan menjaga, Merindungi itu dikatakan Tuhan berkata. Sama seperti singa yang menggeram mempertahankan mangsanya. Demikianlah Tuhan mempertahankan bukit sion. Makanya saudara ku penglihatan Yohanes. Rasul Yohanes di pulau Patmos. Ketika dia menangis. Ketika dia sedih. Karena dia tahu tidak ada yang bisa layak membuka kitab gulungan itu. Dan kemudian datanglah penatua itu berkata kepadanya. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa. Saudara perhatikan. Dari suku Jehuda. Yaitu Tunas Daud telah menang. The lion from the tribe of Judah. Dia sudah menang. Yesus itu sendiri. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu. Membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu. Dan di tengah-tengah tua itu berdiri. Saudara perhatikan seekor anak domba. Seperti yang telah disembeli. Saudara ku Yohanes melihat gambaran Yesus Kristus itu. The lamb and the lion. The lion and the lamb. Makanya kita nyanyi. The lion and the lamb. How great is all God. Kita bisa nyanyi itu saudara-saudara ku. Tetapi hari ini kita belajar bahwa Yesus itu digambarkan sebagai singa. Dari suku Jehuda. Makanya tadi saya suka cerita ketika tamborin saudara nyanyi di depan. Salah satu bannernya saudara-saudara ku. The lion of Judah. Wow. Kaget sekali saya saudara-saudara. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan yang namanya C.S. Lewis. Saudara-saudara ku. Dia mau menyampaikan berita ini. Bahwa Yesus itu digambarkan sebagai seekor singa. Yang punya kuasa yang awesome. Yang pure. Yang raw. Kuasa yang luar biasa. Dan supaya anak-anak itu bisa percaya. Dia menulis satu novel. Yang namanya The Chronicle of Narnia. The Lion, The Witch, and The Wardrobe. Saudara-saudara. Dan saudara-saudara ku tahu bahwa novel ini di tahun 1950. Itu sudah terjual lebih dari 100 juta kopi. Tahun itu saudara-saudara. Wow. Makanya Disney saudara-saudara ku membuat film ini. Siapa yang sudah nonton film ini? Lambaikan tangan saudara. Oh, berapa banyak tangan yang sudah diangkat. Yang belum nonton saudara-saudara beli-beli. Saudara bisa nonton filmnya. Amen, saudara-saudara ku. Jadi saudara-saudara ku, saudara perhatikan di Alkitab yang saudara baca ini. Dari awal sampai pada akhir saudara akan ketemu 98 kali. Kata singa itu disebutkan. Berarti penting sekali saudara ku supaya saudara dan saya belajar hari ini tentang Kristen singa Yehuda. Dan poin pertama yang saya mau tanamkan kepada saudara pada pagi hari ini. Saudara dan saya harus percaya bahwa Raja singa Yehuda ada di dalam dirimu. Taruh tangan saudara di dada, semua berkata. Saya percaya Raja singa Yehuda tinggal di dalam saya, menyertai saya. Katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Dan kalau saya bisa gambarkan saudara ku adalah seperti foto ini, saudara-saudara ku. Dimana ada kucing yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kucing itu lemas, kucing itu lucu. Tidak bisa lari, tidak bisa memangsa binatang yang besar. Tidak punya kekuatan. Tetapi ketika dia melihat sebuah kaca yang dia lihat ada singa, ada kekuatan Raja tinggal di dalamnya. Dan saya percaya bukan satu kebetulan saudara ku, tadi saudara nyanyi. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Oh, haleluya. Saya pikir, wow ini tepat sekali. Saya berdoa supaya memasuki tahun 2020 ini. Memang saudara dan saya, kita tidak punya kuasa, kita tidak punya kekuatan. Kita orang biasa, kita tidak bisa mengerjakan apa-apa, kita tidak bisa melakukan perkara yang besar. Tetapi ketika engkau melihat kaca, saudara-saudara ku. Saudara dan saya bisa melihat Immanuel, Yesus Kristus Tuhan tinggal di dalam diri saudara. Dia adalah Raja Singa Yehuda yang tidak meninggalkan saudara. Come on, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kenapa singa, saudara-saudara? Oh, saudara-saudara, kalau dipet di tempat saya tinggal, saudara ku. Jemaat kami yang orang Afrika, mereka selalu berkata, Pastor, pastor, if you go to Afrika, engkau harus melihat singa. Oh, haleluya. Saudara-saudara ku, mereka berkata kepada saya, walaupun sekarang saya sudah bukan gembara, saya sekarang jadi pembina. Mereka berkata kepada saya, Pastor, kalau engkau ke Afrika, engkau perlu melihat binatang singa. Kenapa, saudara ku? Karena singa ini spesial. Singa ini dikatakan dia tidak pernah, dia tidak punya ketakutan. Dia tidak punya fear. Dia tidak pernah takut binatang ini, saudara-saudara. Makanya dia menjadi binatang yang disebut Raja Binatang. Dia disebut the king of the jungle. Dia disebut the king of the animal. Makanya Amsal 30 berkata, Singa adalah, saudara-saudara perhatikan, yang terkuat di antara binatang. Yang tidak mundur terhadap apapun. Wow, luar biasa, saudara-saudara ku. Makanya mereka berkata, bahwa kalau engkau pergi ke taman nasional, pastor, dia bilang, jangan macam-macam. Kalau engkau melihat singa beradu mata, singa itu tidak akan mundur, walaupun kau lebih besar, walaupun kau lebih hebat dari dia. Dan ternyata sekarang saya tahu, saudara ku, ternyata singa itu bukan binatang yang paling besar. Binatang yang paling besar itu gajah, saudara-saudara ku. Dan saya bersyukur kita tidak disebut Kristen gajah. Badannya gede, saudara-saudara. Tetapi kalau didatangi sama singa, saudara ku lari gajahnya. Ternyata singa bukan binatang yang paling tinggi. Kita semua tahu binatang yang paling tinggi itu adalah jerapah. Makanya saya bersyukur kita tidak disebut Kristen jerapah. Punya tinggi, tok. Tapi begitu didatangi sama singa, takut, saudara-saudara. Dan saudara perlu tahu bahwa ternyata singa bukan binatang yang paling cepat. Bukan. Ternyata binatang yang paling cepat itu cita. Bahkan singa itu di dalam the big cat family, di dalam keluarga kucing yang besar. Dia juga yang bukan yang paling besar. Karena rekor binatang singa yang paling besar, saudara ku, beratnya 226 kilogram, panjangnya 3 meter. Artinya di dalam the big cat family, dia kalah sama harimau. Besarnya. Tetapi harimau bukan jadi raja. Singa yang jadi raja. Saudara-saudara. Ternyata singa itu bukan binatang yang kulitnya paling tebal. Bukan. Yang mempan terhadap apapun. Bukan, saudara ku. Binatang yang kulitnya paling tebal namanya badak. Atau rhino. Ternyata singa bukan binatang yang paling berat. Binatang yang paling berat itu disebut hipo, saudara-saudara. Eh, ternyata jumlah binatang singa bukan binatang yang paling banyak. Binatang yang paling banyak di Afrika namanya wildebeest, saudara-saudara. Saya enggak tahu bahasa Indonesia-nya apa. Saudara-saudara ku, ternyata singa di seluruh benua Afrika tinggal 20 ribu, saudara ku yang paling banyak. Karena sudah banyak yang punah. Dan ternyata singa itu bukan binatang yang paling pintar. Bukan binatang yang paling cerdas. Bukan binatang yang otaknya paling encer. Bukan, saudara-saudara ku. Bahkan beberapa ahli berkata, sebetulnya binatang gajah itu lebih pintar daripada binatang singa. Walaupun singa bukan yang tertinggi, bukan yang tercepat, bukan yang terbesar, bukan yang paling tebal, bukan yang paling berat, bukan yang paling banyak, bukan yang paling pintar, yang paling punya hikmat. Tetapi dia menjadi rajanya. Dan kalau itu bisa terjadi, bukankah ini berita yang baik, saudara-saudara. Bukankah saudara dan saya, kita bukan yang paling cepat, kita bukan yang paling hebat, kita bukan yang paling berat, kita bukan punya yang kulit paling tebal, kita bukan punya uang yang paling banyak kita bukan yang punya otak paling encer tetapi karena ada singa Raja Yehuda namanya Yesus tinggal di dalam kita masa depan saudara, adalah masa depan yang baik, yang percaya katakan amin yang percaya sore-sore yang meriah bagi Tuhan kita oh haleluya jadi masukilah tahun 2020, jangan pesimis aduh pak, saya bukan yang paling cepat di keluarga saya saya bukan yang paling hebat di dalam kantor saya, saya bukan yang paling pintar di dalam kelompok saya di dalam sekolah saya tidak masuk golongan yang ter-ter-ter-ter no problem, saudara-saudara karena kau tidak perlu menjadi yang ter untuk diberkati dan menjadi Raja-Nya oh itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita sebab yang bodoh dari Allah itu lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia bukan saya yang ngomong ayat itu itu ayat itu, Alkitab yang ngomong sebutkan kepada saya siapa manusia yang paling encar otaknya yang paling jenius, super-super jenius dikatakan tetap kalah sama orang yang paling bodoh tetapi diserta itu siapa manusia yang paling kuat saudara sebutkan oh orang yang punya tentara orang yang punya jabatan orang yang ada di posisi otoritas yang punya uang banyak dikatakan bukan saya yang ngomong tetap kalah saudaraku dengan yang lemah tetapi dari Allah sebab saudara dan saya perlu mengingat bagaimana keadaan kita semua ketika kita dipanggil menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak tidak banyak orang yang berpengaruh tidak banyak orang yang terpandang perhatikan di ayat yang ke-27 tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti oh haleluya saya baca ayat itu itu saya saudara itu kita semua bukankah kita bukan orang yang bijak bukankah kita bukan orang yang berpengaruh bukankah kita bukan orang yang terpandang dan kalau hari ini saudara berkata Pak saya pesimis memasuki tahun 2020 walaupun di warta gereja dikatakan the year of the new dimension the year of the new beginning the year of the new dimension tetapi saya ini lemah Pak saya bukan datang dari keluarga yang kuat saya bukan orang yang berhikmat saya termasuk golongan yang bodoh saya enggak seperti Bapak lulusan luar negeri punya gelar S1, S2, S3 saya juga punya gelar S1, S2, S3 SD, SMP, SMA saudara-saudara ya Pak saya bukan termasuk golongan orang yang terpandang tetapi kalau saudara berkata demikian ada berita yang baik pada pagi hari ini ternyata kriteria Tuhan pilih yang Tuhan pilih justru yang bodoh justru yang lemah justru yang tidak terpandang justru yang hina justru yang tidak berarti bukan saya yang nulis ini ini Alkitab yang nulis jadi kalau saudara termasuk lima golongan ini yang bodoh, yang lemah yang tidak terpandang yang hina, yang tidak berarti percayalah Tuhan bisa pilih saudara Tuhan bisa angkat saudara memasuki tahun 2020 menjadi tahun yang penuh berkat yang setuju katakan amin ayo tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita haleluya jadi saudara-saudara itulah makna daripada kenapa Tuhan berkata singa karena singa itu saudara ku ternyata adalah satu-satunya jenis binatang dalam the big cat family yang tidak bisa hidup sendirian cita hidup sendiri harimau hidup sendiri nah singa dia hidup dalam satu keluarga satu keluarga bisa sampai empat puluh singa artinya apa saudara gak bisa main-main sama satu singa kalau saudara main-main sama singa yang namanya Simba saudaraku yang namanya Mufasa Nalaskar Sarabi Sarafina Kofu Kofa Kiara Pumba Timon Rafiki keluar semua ketawa berarti saudara sudah nonton Lion King yang gak ketawa saudara belum nonton saudara-saudara kenapa saya cerita ini kepada saudara haleluya artinya apa ada singa Yehuda di dalam diri saudara yang menyertai saudara itu segenap bala tentara sorga semuanya itu tinggal menyertai saudara melindungi saudara ayo yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita oh haleluya poin kedua saudaraku yang kita bisa belajar pagi hari ini Kristen singa Yehuda memproklamasikan kemenangan firman Tuhan taruh tangan saudara di dada sambil berkata saya memproklamasikan katakan lebih kuat lagi Kristen singa saya menyatakan saya mendeklarasikan kemenangan firman Tuhan katakan amin amin singa ini binatang yang unik saudara-saudara ketika dia melihat binatang yang lebih besar dari dia saudara-saudara dia gak liat binatang yang lebih besar yang dia liat nyam nyam makan siang saudara ngerti maksud saya ketika singa melihat binatang yang lebih tinggi dari dia yang namanya cerapah nyam nyam makan malam steak ketika dia melihat binatang wildebeest yang begitu banyak saudaraku dia cuma sendirian yang dia liat wow nyam nyam biset ini ya saudara ngerti maksud saya makanan penutup makanan manis-manis jadi saya berdoa supaya saudara memasuki tahun yang baru ini ada di tahun yang baru memang jumlah kita gak terlalu banyak gak apa-apa kita bukan yang ter-ter-ter-ter saudara tetapi ketika kau melihat masalah saudara yang yang terbesar seperti goliat yang tertinggi seperti gunung yang besar cara pandang saudara itu berbeda karena ada singa itu Yehuda itu tinggal di dalam diri saudara pak coba kasih contoh pak kasih contoh Kristen singa di dalam Alkitab oh banyak saya bisa kasih contoh contoh yang paling jelas adalah dua namanya Joshua dan Caleb kita semua tahu Musa memilih 12 pemimpin setiap suku dikirim untuk mengintai tanah perjanjian 40 hari 40 hari 40 malam mereka pulang semuanya berkata wow kamu lihat itu tanah itu berlimpah susu dan madu anggulnya gede-gedenya luar biasa kayak durian kira-kira begitu oh buah arahnya besar oh buah delimanya kayak buah labu besar sekali tapi 10 orang bilang tapi jangan mimpi kamu jangan mimpi ya kamu bisa tinggal di sana jangan mimpi sana itu besar-besar mereka lebih pintar mereka lebih cepat mereka punya senjata yang melindungi tubuh mereka mereka lebih canggih sudah kamu jangan mimpi tetapi saya mau katakan kepada saudara Joshua dan Caleb gak ngomong begitu dia berkata negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya saya percaya berkat Tuhan buat saudara dan saya luar biasa baiknya semua berkata luar biasa baiknya sekali lagi luar biasa baiknya ayat yang ke-8 jika Tuhan berkenan kepada kita maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sedang Tuhan menyertai kita jangan takut kepada mereka taruh tangan saudara di dada sambil berkata jangan takut saya percaya Tuhan menyertai saya saya tidak takut katakan amin saudara ku ayat yang berkata sebab mereka akan kita telan habis di dalam bahasa aslinya atau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan for their bread for us karena mereka itu roti buat kita dopa kenapa tidak diterjemahkan roti karena orang Indonesia tidak makan roti itu persoalannya saudara-saudara ku jadi kalau ayat itu saya terjemahkan di tahun 2020 saudara-saudara ku ketika Joshua dan Kalem melihat satu bangsa yang lebih besar dari mereka yang lebih pandai dari mereka ingat loh mereka itu budak tidak pernah sekolah saudara ku ia punya senjata lebih hebat saudara-saudara ku ingat mereka tidak punya senjata tidak punya pengalaman dulu budak budak setengah mati di Mesir ketika mereka melihat saudara ku satu bangsa yang lebih lebih daripada mereka semua mereka seperti singa tidak melihat yang lebih besar lebih tinggi mereka lihatnya nyam mereka ini rawonnya kita kok gak ada yang katanya Pak Iuris nanti makan rawon orang Jakarta gak makan rawon oh makan rawon iya ini lihat ini raksasa ini rawonnya kita nanti ini daging rawon saudara-saudara dan saya berdoa supaya saudara punya sifat punya karakter seperti singa itu amin tadi saya berkata bahwa ada jemaat kami yang dipet orang Afrika mungkin saudara bingung lupa lupa Pak itu sebetulnya gembala bahasa Indonesia atau bahasa Inggris saudara-saudara kalian kasih sebetulnya pertama kali saya menjadi gembala di tahun 2002 itu adalah bahasa Inggris karena gembala saya berkata masa Bethany jadi gereja Indonesia aja jadi kamu coba bikin Inggris service saya bilang mana bisa Inggris service iya tau lawung satu saya masih muda iya tau kedua bahasa Inggris saya broken English saudara-saudara tapi saya gak ngerti kalau ternyata broken English diurapi Tuhan nyembuhkan broken heart saudara-saudara jadi ternyata orang Afrika Singapapura South Africa dan lain sebagainya bertobat saya mulai baptis orang-orang itu saudara-saudara ya gereja mulai berkembang sehingga tahun 2004 saya terbang ke Johannesburg ke South Africa saudara-saudara selengkotba di sana presentation tentang gereja karena kami tuan rumah daripada Pentecostal World Fellowship tahun 2007 yang kemarin saya ketemu dengan Superintendent Assembly of God di sana untuk liris Pastor Josh Moyo untuk ikut saya ke Australia saya sponsor begitu saudara-saudara jadi saya tau medan saudara-saudara di Afrika itu memang saya sudah tidak kembali 15 tahun tapi setiap tahun saya kadang-kadang masih KKR ke beberapa negara 2 tahun lalu saya pergi ke Chennai bicara untuk di Mohan gereja yang salah satu yang besar di India dan kemudian beberapa bulan yang lalu saya ke Kathmandu nah tahun depan saya mau pergi ke South Africa saudara-saudaraku ke God's Neverville sudah 15 tahun gak ke sana nah pada waktu saya mau pergi pejalanan di situ teman-teman bilang ayo dong pak bikin kentur dong bikin kentur mereka pengen ikut jadi saya bilang ya sudah ya kalau mau ikut ya silahkan ikut aja ya atau kita cari satu ministry kemudian dibikinkan brosulnya waktu dibikinkan brosul kaget saya saudara-saudaraku ternyata singanya dipasang saudara-saudaraku di brosul saya jadi kaget ternyata saudara-saudaraku mereka bikin acara itu mau pergi ke Kruger National Park saudara-saudaraku tempat dimana banyak singa dan semua orang Afrika berkata kepada saya pastor kalau kamu pergi ke South Africa kamu perlu lihat singa kenapa karena singa itu ternyata adalah satu binatang yang satu-satunya binatang yang aumannya itu paling keras sekali kenapa kerasnya seperti apa kerasnya sama seperti kilat atau halilintar di langit kerasnya seperti apa pak seperti saudara kalau saudara ukur 114 desibel maksudnya 114 desibel itu apa artinya saudara berdiri di depan mobil yang besar kemudian belnya dibunyikan begitu saudara persis di depan itu 114 desibel dan saudara perlu tahu bahwa auman daripada singa itu saudaraku satu-satunya auman yang paling jauh yang bisa terdengar sampai 8 km kok bisa sampai 8 km ya karena auman singa itu bahasa Inggrisnya dikatakan a deep low pitch crawl frekuensi sound wave yang travel very far jadi saudaraku gelombang suara yang dalam yang rendah yang pitch crawlnya itu frekuensinya itu bisa sampai 8 km jauh saudara lihat itu dan mereka berkata bahwa setiap pagi pastor kalau engkau ke Afrika engkau akan melihat singa itu naik ke atas batu yang tinggi itu dan kemudian dia akan menghadap kepada matahari setiap pagi dan kemudian menantikan matahari itu terbit menghadap kepada dia dan angin itu mulai bertiup oh jumbai-jumbainya mulai bertiup dan dia akan mengaum dengan suara yang keras dan kenapa dia setiap pagi mengaum dengan keras itu apa tujuannya karena dia mau kasih tahu kepada semua orang eh bukan semua orang semua binatang yang lebih tinggi dari dia yang lebih besar dari dia yang lebih tebal dari dia yang lebih berat dari dia yang lebih banyak daripada dia yang lebih cepat dari dia bahwa yang jadi raja adalah aku dan kalau kamu ada disini kamu berarti makananku itu yang dilakukan singa setiap hari dan saya berdoa supaya saudara tangkap ini setiap pagi saudara dan saya bangun kita pun menghadap kepada matahari pak menghadap matahari bukan matahari yang saudara lihat itu saudaraku yang saya maksudkan adalah matahari di Masmul pasal 84 sebab Daud berkata Tuhan adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan ia berikan ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidupnya tidak bercelah dan saya berdoa supaya setiap pagi saudara bangun saudara menghadap kepada Tuhan dan saudara berkata Tuhan engkau lah matahariku engkau lah sumber kasih dan kemuliaan engkau tidak pernah menahan kebaikan bagi aku aku percaya tahun 2020 Tuhan beserta dengan aku dan kalau Tuhan beserta dengan aku tahun ini adalah tahun yang penuh dengan berkat tahun penuh kemenangan tahun penuh mucijat sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan aku oh haleluya saudara mulai mengucapkan janji firman Tuhan saudara mulai mendeklarasi bahwa aku di atas dan bukan di bawah aku adalah kepala dan bukan ekor seperti yang saudara cantumkan di dalam warta gereja saudara di halaman yang pertama itu bukan saja untuk saudara lihat tetapi untuk saudara aumkan sebab kunci kesuksesan adalah auman saudara oh haleluya memang kau bukan yang paling besar bukan yang paling cepat tapi auman itu adalah yang penting makanya kunci sukses kepada Yosua janganlah engkau lupa memperkatakan kitab taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung bahasa Inggrisnya katakan prosperous dan successful siapa yang mau berhasil dan beruntung melambaikan tangan saudara berhasil dan beruntung taat ikuti firman ini jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri bagaimana engkau bisa taat engkau perlu merenungkannya siang dan malam engkau perlu baca engkau perlu merenungkannya bagaimana engkau bisa merenungkannya engkau perlu mengaumkannya engkau perlu mendeklarasikannya sebab apa sebab hidup dan mati dikuasai oleh lidah death and life are in the power of the tongue artinya berkat dan kutuk itu ada di dalam auman saudara kalau saudara mengaum negatif masa depan saudara akan negatif kalau saudara mengaum capek susah gak bisa kenapa begini kamu yang salah gara-gara kamu itulah yang akan terjadi di dalam auman saudara sebab ketika engkau mengaum sakit penyakit yang terjadi adalah lebih banyak sakit akan terjadi ketika engkau mengaum depresi maka frustrasilah yang akan terjadi haleluya tahu gak kalau saya mengutip saudaraku almarhum evangelist reinhard bongki yang baru saja dipanggil Tuhan dia punya satu quote yang luar biasa bahwa auman suara firman yang diperkatakan yang ada di mulut Tuhan firman yang ada di mulut Tuhan itu sama kuasanya dengan firman yang ada di mulut kita dan saya akan membuktikan kepada saudara bahwa betul manifestasi auman itu akan bisa terjadi contohnya begini saudaraku mari kita bangkit berdiri bersama-sama sekarang dan kemudian kita mengangkat tangan kita dua-duanya kemudian kita lambaikan tiga kali seperti memuji Tuhan setelah itu silahkan duduk silahkan duduk silahkan duduk silahkan duduk tadi waktu saya yang ngomong mari kita bangkit berdiri saya harus punya iman baru ucapan saya harus terjadi kan belum terjadi saya pada waktu mengucapkannya saudara-saudaraku itu belum terjadi saya harus punya iman bahwa apa yang saya ucapkan itu diikuti oleh cemaat dan ternyata saudara ikut berdiri juga angkat tangan juga lambai-lambai juga duduk kalau ucapan manusia saja bisa terjadi apalagi ucapan yang keluar dari mulut Allah sebab firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia tetapi ia akan melaksanakan seperti yang ku kehendaki dan akan berhasil seperti apa yang ku suruhkan kepadanya sebab firman Tuhan itu hidup kuat tajam saudara-saudaraku firman itu seperti pedang bermata dua punya kuasa saudara-saudara amin saudara perlu tahu bahwa bukan saja Tuhan saudara-saudaraku yang mengidentikan dirinya dengan singa saudara perlu tahu bahwa setan pun mengidentikan dirinya dengan binatang yang sama namanya singa makanya dia berkata sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musih iblis berjalan mengaum-aum seperti singa karena apa? karena iblis berusaha mengaum yang negatif karena ketika dia mengaum yang negatif saudara dengar engkau gak akan berhasil keluargamu tidak akan dipulihkan anakmu tidak akan melayani kankermu tidak akan sembuh engkau akan sakit engkau tidak akan mencapai umur sekian keluargamu tidak berbahagia terus itu ngomong dan kalau itu saudara percayai saudara ikut aumkan dan kalau itu itu bisa terjadi ilustrasi yang tadi saya ngomong kepada saudara untuk bangkit berdiri buktinya terjadi dan iblis tahu itu makanya saudara kau auman saudara menentukan sebab ketika engkau berbicara tentang firman Tuhan itu akan menciptakan kuasa dan pengurapan sebab ketika engkau mengaumkan janji-janji Tuhan itu akan mendatang kekuatan akan mendatang akan mucijat sebab ketika engkau berbicara tentang kebaikan Tuhan kesetiaan Tuhan kemurahan Tuhan maka berkat itu akan mulai mengalir ketika engkau mulai berbicara tentang iman kau berbicara tentang pengharapan timbul iman sebesar biji sesawi maka akan terjadi kemenangan dan kesuksesan jadi gunakan aumanmu bukan untuk mengkomplain menggerutu ngedumel saudara-saudaraku untuk apa namanya untuk sakit hati saudara-saudara menjelaskan betapa besarnya situasi saudara tetapi gunakanlah aumanmu untuk mengubahkan kondisimu declaration of faith itu sebabnya ketika Tuhan saudara-saudaraku bumi belum berbentuk dan gelap gurita dan roh alam melayang-layang di atas permukaan air dan singa itu datang dia berbicara jadilah terang maka terang itu jadi saudara-saudara dan ketika terang itu jadi saya mau katakan kepada surat terang itu datang dengan kecepatan 299.000 km per detik artinya apa saudara-saudara kecepatan dari mana Bapak tahu itu kecepatan cahaya artinya kalau engkau punya kecepatan cahaya tidak ada kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya saudara bisa memutari saudara-saudara bumi ini 7,5 kali dalam 1 detik dan itu terjadi ketika dia mengaum dan banyak orang tidak mengerti karena apa karena mereka pikir terang itu datangnya dari matahari come on keliru matahari itu di hari yang keempat saudara-saudaraku itu diciptakan di hari yang keempat artinya apa di hari pertama kedua dan ketiga ada terang bukan datang dari matahari kenapa itu harus terjadi demikian supaya saudara dan saya tahu bahwa cahaya dan terang bukan datang dari matahari itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan matahari amin haleluya makanya dia datang ketika singa Yehuda saudara-saudara lahir ke muka bumi ini menjadi sama seperti manusia dia berjalan di atas air saudara-saudara untuk menunjukkan bahwa di dalam kejadian pasal yang pertama itu dia saudara-saudara dan dia juga berbicara yang sama tenang kepada ombak kepada air kepada cuaca kepada yang semuanya mendengar makanya dia mengaum kepada sakit penyakit sakit penyakit tunduk kepadanya dia mengaum kepada setan kepada kuasa kegelapan dan dia mengaum kepada roh kematian dia bisa datang kepada siapa saudara-saudara dia datang kepada Lazarus yang sudah mati empat hari Lazarus ada di sana enggak ada ada di mana Alkitab mengajarkan orang yang mati itu rohnya naik kepada penciptanya jadi Tuhan datang dia cuma ngomong Lazarus keluarlah bangkitlah Lazarus itu setelah empat hari mati dan banyak orang tidak mengerti saudara-saudara tapi Roma pasal empat ayat yang ketujuh menjelaskan hal itu yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikannya dengan firmannya apa yang tidak ada menjadi ada oke tapi saya suka terjemahan aslinya di dalam bahasa Inggris dikatakan demikian the God who give life to the dead saudara-saudara perhatikan and call things that are not as though they were jadi dia adalah Tuhan yang memanggil sesuatu yang tidak eksis menjadi eksis jadi dia harus panggil saudara-saudara makanya dia perlu mengaum makanya dia panggil Lazarus yang tidak ada dia panggil Lazarus Lazarus itu dipanggil makanya saudara dan saya kita perlu belajar bahwa ketika engkau mendeklarasikan iman saudara-saudara memanggil sesuatu amin selamat menikmati